Intro Halo Tribuners, berjumpa kembali dalam Tribunews Podcast Edisi kali ini barengan Gilang Dan juga ada Hakim Nah hari ini kita akan bahas kepribadian orang ya Oh iya kita meramal Bukan, tapi ini ada beberapa bisa dikatakan Bukan penelitian sih ya Bukan, ini sebenernya kayak karakteristik orang Itu bisa ditentukan dari cara berpakaiannya Dan kita lebih ke fokusnya bukan dari baju, kepala-kepala lagi Tapi lebih ke sepatu Tuh, biasanya jarang tuh orang dibahas gimana sih karakter seseorang dilihat dari sepatunya Nah kita akan bahas nih di episode kali ini Bener banget Dan tanpa disadari ya kalau orang-orang yang introvert, orang-orang extrovert Itu emang bisa gitu loh, diketahui karakternya itu dari jenis sepatu yang dipakai Dan ini ada nih buktinya, penelitian yang sudah membuktikan Dari tahun, di tahun 2012 yang dilakukan oleh University of Kansas Dan itu menerangkan kalau kita itu bisa menebak kepribadian seseorang Termasuk stabilitas emosionalnya dari sepasang sepatu yang dia pakai Oke Ada beberapa nih poin yang dihasilkan dari penelitian itu Yang pertama itu sepatu boots Nah, tribuner sepatu boots itu biasanya dipakai apa sih? Biasanya itu dipakai, itu kan yang buat para pekerja di luar ruangan Betul Biasanya Tapi kalau untuk yang manggung-manggung gitu juga ada Juga ada Yang dipakai locker Intinya itu sepatu yang menutup sampai ke betis ya berarti ya Di area betis seperti itu Nah, kalau kita ngomongin perempuan yang biasa memakai sepatu boots Itu ternyata memiliki kecenderungan peka terhadap tren Dan ia ingin diakui oleh lingkungan sekitarnya Terlihat dari pemakaian boots yang memakan waktu dan energi Nah, ia juga adalah kelompok wanita agresif Yang suka mengambil inisiatif sendiri Tapi kalau dibayang-bayangin ya Perempuan-perempuan yang pakai boots itu mikirnya kayak gini kita Apa nggak ribet gitu ya? Betul Iya nggak sih? Betul Tapi ternyata ya dia punya effort Maksudnya ya aku siap untuk ribet seperti itu Karena aku ingin menunjukkan ini loh aku Betul Nah, salah satu keagresifannya atau itu suka mengambil inisiatif Nah, itu bisa dikatakan bahwa Perempuan yang suka memakai sepatu boots Itu bisa aja punya kecenderungan mandiri Oh, iya ya Karena dia mungkin terlalu grusuk-grusuk kemana-mana sendiri gitu ya Oke, ini untuk sepatu boots ya Gila dan juga tribuner Ternyata ada lagi nih yang kedua Tapi ini juga ke perempuan lagi nih Ke cewek lagi Ada sepatu heels Itu sepatu hak tinggi Yaitu wanita yang suka menggunakan sepatu heels Biasanya orang yang punya kepercayaan diri Atau bahkan terkesan sombong Aduh Aduh Dan semakin terbuka dan juga semakin tinggi jenis heelsnya Maka dia akan semakin terlihat wanita sombong Dan itu mengingat dia itu karena berani Menunjukkan keseluruhan bagian kakinya dengan tingginya heels Yang membuat tubuhnya semakin menjulang wow Menjulang tinggi ke angkasa Iya, bukan ke angkasa Itu heels atau roket Oke, itu heels ya Oke, hak tinggi Seperti itu Nah, yang ketiga ini Wages 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 Nah, wages adalah potato Bukan dong Dan dipercayanya saya dia memakai hak potato gitu Nah, orang lagi ini tribuners yang pakai wages Ini erat kaitannya dengan perasaan tidak percaya diri tuh Karena biasanya Wanita yang menyukai wages ingin terlihat lebih tinggi Namun tidak nyaman jika harus memakai heels Nah, semakin rendah dan lebar jenis wedgesnya Ini semakin tidak percaya diri wanita tersebut Oke Jadi itu tinggi Cuma kalau heels kan ada rongganya ini kan ya Oh ini kayak Yang gue Kalau wedges itu Kalau wedges itu ininya full Gak ada rongganya Jadi cuma kayak sepatu biasa Cuma tinggi Iya, betul Oke gitu Jadi justru Kalau dilihat dari penelitian ya Ini bukan Gilang sama Hakim yang ngomong Tapi ini hasil penelitian di Universitas Kansas Pada 2012 Bahwasannya Wanita yang sering pakai wedges Itu justru terlihat Kurang percaya diri Kayak gitu Dari ketingganya mungkin Betul Kalau pengen pakai heels Tapi kok takut Kalau gak pakai wedges Kok merasa pendek Kayak gitu Ini jalan utamanya ya Selain wedges dan juga heels Ada juga sneakers Nah, kalau ini mungkin gak cuma perempuan doang Tapi laki-laki juga ada Dan penyuka sneakers ini Biasanya lebih cenderung suka kenyamanan Dan juga cenderung ceria Dan juga extrovert Jadi komplit banget Ceria extrovert Pengen nunjukin di dunia juga Nah, khusus buat wanita Yang sering memakai sneakers Itu juga bisa jadi berani mengambil resiko Karena sneakers itu Termasuk sepatu yang netral dipakai Untuk mengeksplore dan menjelajah banyak tempat Betul Flexible gitu ya Berarti Dimana-mana bisa Kerja bisa Betul Naik gunung bisa Tidur bisa Betul Biar mimpinya melangkah lebih jauh Seperti itu Yang kemudian sepatu flat Nah, ini buat cewek-cewek ya Yang suka sama sepatu flat Ini sama seperti perempuan yang memakai sneakers Ini perempuan yang suka memakai flat shoes Itu cenderung mendambakan kenyamanan Daripada trend terkini Nah, jenis wanita ini juga terkenal sederhana Karena dia juga gak neko-neko tuh Bener Karena flat sudah flat gitu ya Betul Dia gak tinggi-tinggi amat Tapi dia krempeng ya? Kayaknya Tadi dia lebih Yaudah lebih Tapi nyaman dipakai gitu loh Dipakai nyaman Jadi dia lebih mementingkan kenyamanannya Daripada Misalkan Yang memperhatikan pasangannya beliin sepatu gitu Nah, selain flat shoes Ya bener nih namanya flat shoes ya Ada juga ini yang paling terakhir Dan ini paling idola Sejuta umat ya Adalah Sendal jepit Jadi wanita yang suka memakainya sendal jepit itu biasanya Hanya ingin memberikan alas kaki Karena dia tahu Dia itu tidak bisa berpergian dengan kaki telanjang Jadi wanita-wanita itu cenderung lebih cuek terhadap Tanggapan orang lain dan juga extrovert Ini gak cuma untuk wanita doang nih Betul Laki-laki juga bisa Karena universal banget nih Kalau udah sendal jepit Nah, tapi ini tribuners Ini sekali lagi Ini terkait tentang fashion ya Terkait tentang fashion Waktu kita Ada kesempatan untuk memakai pilihan yang bebas Bukan dalam situasi tertentu ya Kali misalkan lagi Lagi kerja di lumpur-lumpur Di bangunan Suruh pakai sneakers Seperti itu kan gak cocok kan Cocoknya itu Orang kaya kali Nah, jadi ini Ini di luar situasi ya Di luar situasi tertentu Ini hanya sebatas Saat kita punya keleluasan untuk memilih nih Kita mau pakai sepatu jenis apa Atau mau pakai sedal jepit Betul banget Jadi sesuaikan juga sama kebutuhan kamu Barangkali kalau kamu tuh lagi ada keperluan di luar Kalau di rumah pakai sedal jepit gak apa-apa Kalau di luar ya silahkan Betul Kalau udu juga Pakai hati Gak gitu juga Oke Mungkin itu aja nih ya Tribuners yang bisa kita sampein kali ini Walaupun kita cowok-cowok Tapi disini kita sampein sepatu perempuan Betul Jadi hati-hati kalau kalian Para perempuan lagi pakai sepatu Kalau cowok melihat sepatu Kalian Kalian sedang diamati Bener Jangan lupa untuk selalu yuk Dengarkan Tribun News Podcast Jangan lupa follow Spotify Tribun News Podcast Atau Youtube di tribunews.com Oke Hakim mau pamitkan dulu Gilang juga pamit Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax